Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Muarujambi dalam menjalankan instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di antaranya upaya yang dilaksanakan, Gekni menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim melalui inovasi program Indok Sumang Keluarga Miskin Ekstrim atau disebut ISKREM. Usai memberikan arahan, PJ Bupati Radenajmi menyaksikan penyerahan proposal program ISKREM dalam penandatanganan komitmen dukungan program bantuan bedah rumah, serta bantuan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin ekstrim yang ditandatakadi oleh puluhan pimpinan korporasi di Kabupaten Muarujambi. Sikda Budi Hartono mengatakan, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muarujambi. Dengan rakor ini, diharapkan dapat memberikan bantuan kepada warga dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memutus angka kemiskinan ekstrim di Muarujambi, yang mencapai 2014 kepala keluarga. Pada rakor ini juga diisi dengan pemaparan materi oleh Sikda. Dalam materinya, yang mengusung tema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, mengungkapkan bahwa kemandirian keluarga miskin ekstrim melalui pelatihan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, merupakan langkah tepat dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Muarujambi.